Ya dia duluan posting chatnya Sajat, ya itu saya pikir dan Sajatnya juga dapat banyak masukan telepon dan message lah karena handphonenya diposting kan nomernya. Dan dia ngomong ke saya, dia bilang yaudah deh kan selama ini kita juga gak pernah ngomong, gak pernah publis apapun. Dia bilang yaudah deh, post deh. Jadi biar juga orang tahu dan denger ceritanya dua sisi, gak hanya dari satu sisi. Jadi orang-orang yang selama ini denger satu sisi setidaknya sekarang ada masukan sisi dari Sajat juga. Iya saya menyayangkan karena bapaknya itu gak pernah mau ambil hak asuh, karena kalau mau ambil hak asuh itu kan harus ajukan ke pengadilan. Dan boleh dicek ke pengadilan, bapaknya itu gak pernah ajukan hak asuh, bapaknya hanya ingin ketemu sama anaknya. Itu aja, jadi kalau kan di media beredar kalau bapaknya mau rebut anaknya, mau ambil hak asuh, nah itu gak benar. Yang diminta dari awal itu bapaknya cuma mau ketemu anaknya aja. Saya juga baru dapet kabar kalau kasusnya untuk pencemaran nama baik itu terlapornya akan dipanggil kira-kira minggu depan. Untuk yang kasus saya, untuk kasusnya saja. Tapi untuk kasus lain, katanya sih hari ini ada pemanggilan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.